Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Dengan menonton video nasib dan hoki ini, Panjenengan akan menjadi semakin paham dan lebih waspada mengenai yang namanya pesugihan, yaitu mengenai nasib pelaku dan tumbal pesugihan di alam gaib beserta ciri-ciri orang yang dijadikan tumbal menurut ilmu titen dan kejawen. Panjenengan pasti sudah sangat akrab dengan kata pesugihan, Pesugihan merupakan cara yang ditempu oleh sebagian orang untuk mengumpulkan kekayaannya dengan memakai bantuan kekuatan makhluk gaib. Pesugihan yang akan kita bahas di sini, adalah pesugihan yang levelnya sudah mengarah pada penumbalan nyawa manusia, di mana pada zaman sekarang ini tumbal manusia bisa dicari di luar dari lingkup keluarga pelaku pesugihan. Sebelum kita masuk pada ciri-ciri orang yang dijadikan tumbal, kita akan membahas dulu bagaimana dan di mana para pelaku pesugihan biasa mendapatkan tumbalnya, dengan demikian Panjenengan akan bisa lebih berhati-hati dan terhindar dari hal semacam ini. Tempat yang paling favorit untuk mencari tumbal nyawa adalah di Jalan Raya Besar, hal tersebut karena secara teknis ada banyak hal yang bisa dimanipulasi oleh jin pesugihan untuk mencelakakan calon tumbalnya, misalnya, truk besar yang dibuat tiba-tiba saja rusak remnya. Selain Jalan Raya, tempat yang juga sering menjadi alternatif untuk mencari tumbal adalah di jembatan dan perlintasan kereta api, pelaku tumbal akan menaruh entitas jin pesugihannya dengan memasang sesaji atau menyebar bunga dan uang di sekitaran lokasi tersebut. Jadi semisal suatu saat Panjenengan menemukan selembar uang di pinggir jalan, maka berhati-hatilah, jika uang tersebut merupakan pasangan tumbal, maka akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika Panjenengan mengambil uang tersebut, maka penglihatan dan pendengaran Panjenengan akan ditutup secara gaib, sehingga Panjenengan tidak tahu jika ada mobil yang sedang melaju kencang ke arah Panjenengan, akibatnya Panjenengan bisa berpindah alam seketika dan resmi menjadi tumbal pesugihan. Kemungkinan yang kedua, ketika sudah mengambil uang tersebut, otomatis Panjenengan secara energi sudah ditandai, sehingga kemanapun Panjenengan pergi, akan selalu diikuti oleh jin yang akan menjadikan Panjenengan tumbalnya. Orang yang sudah dijadikan target tumbal oleh makhluk halus ini, akan menunjukkan beberapa ciri tertentu, nah agar Panjenengan semakin mengerti, berikut ini dijelaskan mengenai ciri-ciri orang yang dijadikan tumbal pesugihan. Ciri orang yang dijadikan tumbal pesugihan yang pertama, adalah akan sering merasa diawasi oleh sesuatu yang mengancam. Jika Panjenengan sudah ditargetkan untuk dijadikan tumbal, maka Panjenengan berarti sudah dimarking atau ditandai, sehingga Panjenengan tidak akan bisa lolos. Lantas bagaimana caranya pelaku pesugihan menandai Panjenengan? Mudah saja, salah satunya bisa dengan jebakan uang tadi, atau bisa juga dengan tiba-tiba saja memberi uang banyak atau makanan enak, padahal Panjenengan tahu orang tersebut kikir alias pelit. Setelah beberapa hari merasakan ada sesuatu yang mengawasi, di waktu-waktu tertentu, Panjenengan akan bisa melihat perwujudan kasar dari jin yang mengikuti Panjenengan. Biasanya jin tersebut akan mengambil sosok-sosok yang umum, seperti sosok kunti, poci, dan lain sebagainya. Meskipun sosok tersebut bukanlah sejatinya. Ciri orang yang dijadikan tumbal pesugihan urutan kedua, adalah sering mendengar bisikan suara gaib. Bisikan gaib ini tidak hanya terjadi ketika Panjenengan sedang ada di rumah saja, namun juga bisa datang ketika Panjenengan sedang berada di jalan. Bisikan ini akan seperti suara orang yang memanggil pelan, tujuannya tentu saja agar Panjenengan kehilangan fokus dan celaka. Jika calon tumbal adalah orang yang sedang lemah kondisi mental dan spiritualnya, misalkan orang yang sedang terhimpit kesulitan ekonomi, maka bisikan gaib tersebut semakin menjurus untuk mencelakai bahkan mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, tidak semua bisikan gaib tersebut adalah suara yang memanggil nama Panjenengan. Terkadang juga bisa berupa suara lonceng, gamelan, pagelaran wayang, gemericik air, ataupun juga suara ringkik an kuda. Yang jelas, semua itu adalah pertanda bahwa waktu Panjenengan semakin dekat. Ciri orang dijadikan tumbal urutan ketiga, adalah akan mencium bau-bauan mistis di waktu-waktu tertentu. Karena ada sosok jin yang selalu mengikutinya, maka wajar saja jika calon tumbal akan mencium aroma tertentu yang sering muncul di saat-saat sakral, seperti ketika maghrib ataupun sesudah lewat tengah malam, hal itu disebabkan karena waktu tersebut adalah waktu di mana aktivitas dan kekuatan mereka sedang tinggi-tingginya. Bau-bauan mistis tersebut terkadang muncul seperti aroma kemenyan, bunga kantil, bahkan juga bau bangkai, dan akan selalu mengikuti kemanapun calon tumbal tersebut pergi. Dan anehnya, hanya dirinya lah yang bisa mencium bau-bauan tersebut. Ciri orang dijadikan tumbal pesugihan yang keempat, adalah akan dibikin seolah-olah tidak betah di rumah. Calon tumbal pesugihan, akan dibuat menjadi tidak betah di rumah, misal dengan munculnya berbagai masalah rumah tangga yang berawal dari hal sepele, sehingga ketika orang tersebut keluar rumah dengan pikiran yang kalut, maka akan mudah dijadikan korban. Ciri orang dijadikan tumbal pesugihan urutan kelima, adalah sering mengalami tindihan dan mimpi buruk. Sosok jin pesugihan yang akan menjadikan panjenengan tumbal, seringkali masuk ke dalam alam bawah sadar panjenengan, yaitu ketika panjenengan sedang terlelap tidur. Namun ketika tubuh dan spiritual panjenengan sedang dalam posisi kuat, maka ketika jin tersebut ingin menyusup, otomatis akan terjadi benturan energi. Akibatnya, tubuh panjenengan menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Mimpi dari orang yang akan dijadikan tumbal, kebanyakan adalah melihat dirinya ditangkap dan dibawa oleh suatu makhluk mengerikan ke suatu tempat yang tidak bisa dijelaskan. Ciri orang yang dijadikan tumbal pesugihan urutan ke-6, adalah tiba-tiba sakit parah dan meninggal. Meskipun memiliki penyakit yang sama-sama tidak bisa dijelaskan secara medis, orang yang meninggal karena dijadikan tumbal, berbeda dengan orang yang meninggal karena terkena santet. Orang yang ditumbalkan akan jatuh sakit karena salah satu dari empat korinnya sudah diambil oleh jin pesugihan. Jika tumbal pesugihan tersebut tidak kuat, maka lama-kelamaan sakitnya semakin parah dan bisa meninggal. Namun jika dirinya kuat, maka akhirnya akan menjadi seperti orang yang tidak waras. Kemudian ciri orang yang dijadikan tumbal urutan ke-7 sekaligus terakhir, adalah bisa dilihat dari tubuhnya ketika sudah meninggal. Tumbal pesugihan yang meninggal karena kecelakaan, meskipun memiliki banyak luka, namun biasanya tidak akan mengeluarkan banyak darah, hal itu karena cairan berwarna merah tersebut akan langsung dihisap secara gaib oleh sosok jin yang mengincarnya. Namun jika tumbal tersebut meninggal karena sakit, maka biasanya tubuhnya akan membiru dengan cepat, bahkan ada yang hanya dalam hitungan jam akan berbau. Setelah Panjenengan paham dengan tempat-tempat yang sering dipasangi tumbal, dan juga sudah mengerti bagaimana ciri-ciri orang yang ditumbalkan untuk pesugihan, maka Panjenengan pasti bertanya, bagaimana nasib dari orang yang ditumbalkan dan juga nasib si pelaku di alam gaib. Namun sebelumnya, perlu dijelaskan bahwa ulasan berikut ini tidak berdasar pada ajaran atau kitab suci agama manapun, melainkan berdasar pada pengalaman pribadi. Nasib tumbal pesugihan setelah meninggal secara rohnya yang sejati memang sudah pergi ke alam baka. Namun ada satu korinnya yang dibawa oleh jin pesugihan untuk dijadikan sebagai sumber kekuatan, ibaratnya dijadikan seperti baterai cadangan. Sehingga semakin banyak jin tersebut memakan tumbal, maka akan semakin besar pula dayanya. Bahkan, ada jenis pesugihan tertentu yang menjadikan korin dari tumbalnya menjadi entitas gaib seperti mereka, contohnya adalah pesugihan kera di Gunung Kawi. Sebenarnya, masih ada jalan untuk menolong atau membebaskan para tumbal ini dari cengkeraman jin penguasanya, yaitu dengan mendoakannya secara rutin, terutama harus dilakukan oleh orang yang masih dalam keturunan yang sama. Cara yang kedua, adalah dengan melebur jin yang menguasai banyak korin dari para tumbalnya. Ketika jin tersebut musnah, maka korin-korin yang terikat tersebut akan bisa bebas dan pulang ke tempat yang seharusnya. Lalu bagaimana dengan pelaku pesugihan itu sendiri? Nasib pelaku pesugihan setelah mati mirip dengan para tumbal, di mana roh sejatinya akan pergi ke alam baka, namun korinnya tertahan oleh perjanjian gaib yang dulu pernah dibuatnya. Korin dari pelaku pesugihan, akan mengabdi kepada kerajaan jin di mana dia dulu meminta pesugihannya. Di sana dirinya akan bertugas menjadi abdi dalem yang melayani segala kebutuhan para jin. Ada yang jadi bara api untuk memasak, lap kaki dari para jin, dan lain sebagainya. Korin tersebut akan berada di tempat itu selama-lamanya, bahkan akan sampai pada akhir zaman, dan jika panjenengan bertanya bagaimana cara menyelamatkannya, maka jawabannya hanya Tuhan lah yang bisa. Jika panjenengan suka dengan video ini, maka admin mohon kebaikan hati panjenengan untuk membagikannya dengan orang lain, agar, semakin banyak orang yang paham dan terhindar dari hal semacam ini. Itulah ulasan mengenai nasib dari para pelaku dan tumbal pesugihan di alam gaib beserta ciri-ciri orang yang dijadikan tumbal. Semoga video ini dapat menjadi manfaat dan menambah wawasan panjenengan semuanya. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu dijauhkan dari segala mara bahaya dan dilancarkan rezeki serta penghidupannya. Amin.